Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelah sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cenggu di channel Tonatan TV Kali ini kita akan kembali mengupas tentang sejarah Sunan Bunang Yang ini nanti kita akan mengisahkan dengan judul Sunan Bunang menagih Batoro Katong masuk Islam Nah bagaimana kisahnya silahkan simak Dan sebelumnya jangan lupa untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe Memberikan like dan juga komentar Dan bila Panjenangan anggap video ini bermanfaat silahkan bagikan kepada yang lain Melalui akun media sosial yang Panjenangan Punyai Selain dikenal pandai mengubah tembang-tembang Jawa Sunan Bunang juga dikenal sebagai guru tasawuf Yang diakini memiliki kekuatan keramat Sepertilah simnya wali Sebuah naskah primbon Tupan Yang menurut BGU Sekrai Dalam Head Book Fan Bunang 1916 Adalah tulisan Sunan Bunang Karena pada bagian akhir Terdapat sebaris kalimat Berisi pernyataan Penyusun yaitu Tamat Carito Chinitro Kang Pakerti Pangeran Ing Bunang Isi primbon Bunang Sejatinya lebih merupakan ihtisar Bebas dari kitab Iyak Ulumuddin Karya Al-Ghazali Dan kitab Tahmid Fibayan At-Tauhid Wahidayatili Kulimus Tarosid Warasid Karya Abu Sakur Bin Su'aib Al-Kasih Al-Hanafi Al-Salimi Pembahasan dalam primbon tersebut Bersifat dialogis Berupa tanya-jawab Antara guru dengan murid Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nastain Alhamdulillahirrahmanirrahim Wasolatu Allah Rasulihi Muhammadin Wa asrohbihi ajma'in Yang puniko carita Niro Seh Al-Bari Tatkolo Niro Api tutur dateng mitra Niro Kabeh Kang pini tuturaken Wirasaneng Ausul Suluk Wedaling carita Saking kitab Iyak Ulumuddin Lan Saking Tahmid Antuk Iroh Seh Al-Bari Ametek Ing Tingkah hing Sisim Penaning Nabi Wali Mu'min Kabeh Mokok Akecap Seh Al-Bari Kang senelametaken Denning Pangerani Mitra Ningsun Siro Kabeh Densami Ami Angimanaken Wirasaneng Usul Suluk Wirasaneng Usul Suluk Ingkang Kapetet Tingkahing Anekseni Ing Pangeran Miwah Kawruhono Yansiro Pangeran Tunggal Tan Kakali Saksenono Yansiro Pangeran Asifat Sojo Sukmo Mohosuci Tunggaliro Tan Ono Papa Daniro Kang Moholuhur Emitra Ningsun Densami Amiar Soho Sampun Siro Sak Malih Densami Aneguhaken Sampun Gingsir Idepiro Iki Silapali Tingkahing Anekseni Ing Pangeran Waazhadu Ala Ilaha Ilawlah Wahdahullah Sarikalah Waazhadu Anna Muhammad Darasulullah Tegese Iku Ing Sun Anekseni Kahanan Ing Pangeran Kang Anomo Allah Kang Asifat Sojo Sukmo Langgeng Kekal Wibuh Sampurno Purbo Kodim Sifat Tiro Mohosuci Oranono Pangeran Sabenere Anging Allah Pangeran Kang Sinembah Sabenere Kang Agung Emitra Ningsun Sang Sipating Lapat Ora Ikudining Sampun Awet Isbat Karihim Noramaleh Anaksenono Engkang Norayekti Tan Pong Wios Idepe Wong Iku Mene Ini Bahasa Jawanya Karena Bahasa Jawanya Juga Berbeda Dengan Bahasa Jawa Yang Kita Pakai Sehari-hari Karena Ini Bahasa Jawa Yang Ditulis Dalam Kitabnya Menceritakan Tentang Seh Al Bari Di Dalam Cerita Histiografi Sunan Bunang Dikisahkan Sebagai Seorang Penyebar Da'wah Islam Yang Ulet Dan Kiki Yang Selalu Mampu Memanfaatkan Peluang Untuk Mengajak Orang Seorang Menjadi Muslim Seratkan Daneng Ringgit Purwo Menuturkan Bagaimana Sunan Bunang Yang Menempatkan Kipan Dan Arang Di Pulau Tirang Untuk Mengembangkan Islam Telah Menjadi Sebab Bagi Masuk Islamnya Sejumlah Penduduk Terutama Para Ajar Pendeta Di Pulau Tersebut Bahkan Sewaktu Betoro Katong Putra Prabu Browijoyo V Yang Pernah Berjanji Akan Memeluk Islam Jika Ayahnya Sudah Meninggal Janjinya Ditagih Uli Suran Bunang Lewat Seorang Utusannya Seh Walilanang Sewaktu Kabar Mangkatnya Prabu Browijoyo Tersebut Tersebar Luas Dan Batoro Katong Belum Memenuhi Janji Namun Sebelum Bertemu Seh Walilanang Batoro Katong Dikisahkan Pergi Ke Pulau Tirang Dan Memeluk Islam Di bawah Bimbingan Kipan Dan Arang Dalam Naskah Sajarah Dalem Yang Berisi Silsilah Raja Raja Mataram Surakarta Sunan Bunang Tersebut Disebut Namanya Sebagai Pangeran Mahdum Ibrahim Dengan Gelar Sunan Wadat Anyokrowati Sebutan Anyokrowati Menimbulkan Asumsi Yang Mengarah Kepada Dua Hal Yang Pertama Anyokrowati Dalam Kaitan Dengan Makna Orang Yang Memiliki Kompetensi Kewenangan Dalam Hal Mengajarkan Sesuluh Engilmi Dan Agami Dengan Memahami Isi Perimbun Bunang Yang Memuat Ajaran Tasawuf Tingkat Tinggi Yang Menunjuk Pada Kualitas Pengetahuan Rohani Penyusunnya Yaitu Sunan Bunang Maka Gelar Anyokrowati Sangat Tepat Diperuntukkan Kepada Putra Sunan Ampel Tersebut Kedua Anyokrowati Atau Cokrowati Dapat Diasumsikan Terkait Dengan Gelar Pemimpin Lingkaran Upacara Panca Makara Atau Molimo Digasitra Yang Disebut Cakres Woro Kiranya Pengalaman Selama Di Pedalaman Kediri Telah Membuat Sunan Bunang Dalam Dakwahnya Kemudian Melakukan Suatu Pendekatan Bersifat Asimilatif Dengan Memberikan Corak Dan Warna Islam Terhadap Upacara Ritual Keagamaan Tantrayana Yang Ada Dewasa Itu Yaitu Mengubah Upacara Panca Makara Atau Molimo Yang Ditandai Jemaah Duduk Melingkari Makanan Di Tengah Tengah Dengan Seorang Cakres Woro Atau Imam Imam Cakres Woro Ini adalah Pemimpin Ritual Yang Membaca Doa Menjadi Upacara Kenduri Atau Selametan Dengan Doa Doa Islam Sebutan Anyokrawati Atau Cokrawati Pemimpin Lingkaran Cakra Kiranya Diberikan Kepada Sunan Bunang Yang Mengawali Tradisi Lingkaran Kenduri Atau Selametan Yang Diadaptasi Dari Upacara Panca Makara Menurut Catatan Sudarah Dalem Sunan Bunang Dikisahkan Hidup Tidak Menikah Atau Membujang Selama Wafatnya Penjelasan Ini Sama Dengan Carita Lasem Yang Menggambarkan Sunan Bunang Sejak Tinggal Di Lasem Sampai Tinggal Di Tuban Tidak Memiliki Seorang Istri Dalam Babat Tanah Jawi Tidak Disebut Adanya Istri Putra Maksud Saya Tidak Disebut Adanya Istri Dan Putra Dari Sunan Bunang Setelurku Yang Berbahagia Kiranya Saya Saya Cukupi Sekian Dulu Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Kisah Perjalanan Dakwah Sunan Bunang Ada Salah dan Hilaf Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Teriring Satu Ungkapan Ono Rino Ono Upo Ono Awan Ono Pangan Salam Budaya Salam Rahayu Salam Waras Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Selamat